Dari kuliner kami ajak Anda berwisata. Pemirsa di tengah kondisi pandemi yang masih belum pasti kapan akan berakhir, ada sebuah lokasi wisata yang layak dikunjungi di Banyumas, Jawa Tegak. Sebuah wisata air terjun dengan kondisi alam yang menyajikan udara segar dan air jernih serta pemenangan indah, kini menjadi lokasi wisata masyarakat sekitar yang ingin berwisata aman dan nyaman berikut liputannya. Inilah keindahan Curug Menyawak yang terletak di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekucen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Air terjunnya yang jernih dan segar, menjadi persona tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Curug dengan ketinggian kurang lebih 30 meter ini menjadi terlihat lebih indah saat butiran airnya nampak seperti berkabut ketika air ini jatuh ke cadas di bawahnya. Uniknya, air terjun ini tak jatuh ke sungai di bawahnya, namun hanya jatuh ke cadas-cadas yang tertata alami. Curug Menyawak ini sendiri secara resmi telah dibuka sebagai alternatif wisata di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Namun, Curug Menyawak ini sendiri berasal dari nama binatang menyawak atau biawak yang konon dulunya sering terlihat di sekitar lokasi curug ini. Curug Menyawak itu adalah sebuah wisata trekking di mana para wisatawan itu diharapkan bisa menikmati di perjalanan. Itu banyak sekali, emang menuju ke Curug Menyawak itu butuh perjuangan. Tapi kalau sudah sampai ke Curug Menyawak, itu bisa terbayarkan dengan sangat luar biasa. Alhamdulillah di sini ada pemandangan yang bagus, yaitu berubah curug dan banyak sekali potensi-potensi yang bagus untuk pemandangan alamnya di sini. Sesuai anjuran pemerintah dalam pencegahan COVID-19, warga diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan jika berkunjung di Curug Menan Alami ini. Kondisi jalan yang cukup sulit karena akses menuju Curug harus menerobos hutan desa. Akan terbayarkan dengan keindahan Curug ini saat pengunjung tiba di lokasi. Akses jalan menuju lokasi yang masih sederhana dan licin bila hujan membuat pihak pengelola berharap adanya sentuhan tangan dari Ginas Pariwisata Kabupaten Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, INews Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.